Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Biomatch Official Channel yang akan membahas kajian tentang matematik Kali ini saya akan membahas software matlab yang digunakan untuk audio signal processing Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Oke, mari kita klik hat bagaimana cara membaca potongan lagu ini Kita menggunakan faktor disini Saya simpan nadanya di A Kemudian biasanya kalau potongan lagu atau audio itu ada frekuensi Saya simpan frekuensi di FS Frekuensinya berapa hertz nanti Ini untuk membaca potongan lagu itu Saya akan gunakan audio read disini Jadi perintahnya adalah audio read Kurung buka, kurung tutup Jangan lupa disini Kasih tanda petik untuk membaca Atau apa, membaca filenya Ini file potongan lagu yang extensionnya adalah mp3 disini ya Jadi saya rename aja, saya copy ini ya Kita copy namanya Kasih disini paste Lalu kasih extensionnya adalah mp3 Nah ini nanti akan membaca Apa namanya Nada yang ditimbulkan oleh potongan lagu tersebut Oke, kita coba running Ini gunakan enter Kalian, apa Wigit tanda enter Nah, disini Kalian sudah bisa lihat Ada dua variable Ada variable A dan ada variable FS A ini adalah nadanya Kemudian FS ini adalah frekuensinya Kita lihat A itu kalau dibuka Ini 0 semua ya Ini sampai berapa Ini 0 Terus 0 Ini lama sekali ya Mungkin itu nadanya kosong Oke, kalau kita lihat Dia ada di Oh ini ya Ada di Ya, sekitar berapa Ini seribu lebih ya Dia sudah muncul di Keberapa Nah, angka-angka ini Yang menciptakan nada ya Ini angka-angka inilah Yang membuat nadanya Jadi angka negatif Ini ada dua ya Yang satu nada pokok Disini Kemudian yang keduanya Itu nada iringan Jadi ada nada pokok Kemudian ada nada iringan Biasanya seperti itu Tapi kita coba aja Lihat ya Kita plot Ini nada-nadanya Ini ada berapa ini Ukuran matrixnya Berapa ini Satu, dua, tiga Oke Satu juta lima ratus Oke Satu juta lima ratus Dua puluh delapan Satu setu puluh enam Kali dua Jadi kita coba baca ya Kita plot aja Kita plot Ini saya tutup aja Angka-angka ini FS-nya cuman satu Ini FS-nya Frekuensinya Ini Skalar bentuknya Jadi Ini Angkanya 44.100 Oke Nah, kita coba plot Yang itu Tadi A ya Plot A Kita plot A-nya Ini ada Dua Apa Matrixnya Dua berat Apa Satu juta lima ratus Sekian Kali dua ya Berarti Kalau kita plot Ini akan ada dua Nantinya Oke Nah Ya Ini kalau kita lihat Plotnya Seperti ini Jadinya Ini hasil plot Saya simpan disini aja Ya Nah ini plotnya Jadinya seperti ini Jadi dia merangkap Ya Dia merangkap Ada dua Disini Karena ini Satu Apa Matrixnya Dua kolom Disini Oke Kita akan coba pisahkan Ini Menggunakan Perintah Saya pakai Satu Sampai Ini sampai Berapa ya Sampai Satu juta lima ratus Atau satu juta aja ya Satu Pangkat Kali sepuluh Pangkat enam Koma satu Jadi saya Ini plot Ini yang di plot Adalah yang Kolom pertama saja Kolom keduanya Tidak Saya plot Ini apa Jadinya Oke Nah ini plotnya Jadi ini yang Yang pertama ya Ini yang Plot yang pertama Kemudian Ini plot Yang keduanya Oke ini plot Yang keduanya Nah jadi Nggak jauh beda ya Tadipun kalau kita gabung Ini jadi Plot A aja Misalkan Plot A Ini Dia akan Ya tidak terlalu jauh Ini ada yang biru Kemudian ada yang Orange disini Ya ini Ini gak terlalu jauh Jadi ada yang Nada utama Ada yang Nada iringannya Nada pengiringnya Oke Nah Kita coba Sekarang Apa Lihat Angka-angkanya Angka-angka Oke saya Tindakan aja plotnya Ke yang pertama Aja ya Ini biar Yang biru yang Oke Nah ini Nadanya Ini nada utama Yang pertama Nah Kita akan Dengarkan Lagunya Yang Atau nada Yang ditimbulkan Atau yang Di Apa Yang diproduksi Oleh Angka-angka tadi Angka-angka yang di A ini Dengan frekuensinya Itu adalah Frekuensi sampelnya 44 44100 Yaitu 8 8000 kan 8 Herts ya Kalau nggak salah ya Nah ini 44100 Oke kita coba Gunakan apa ya Sound Kita coba dengarkan Suara dari Angka-angka tadi Angka-angka tadi itu Bisa bicara Bicaranya bagaimana Oke ini Suaranya Yaitu A Fs Fs nya adalah frekuensinya Oke coba kita dengarkan Apakah ada yang kenal Dengan lagu ini Nah Oke Lagu yang Sepertinya Fs ya Tentang Terpuling Di Apa Di Bulan-bulan kemarin itu Ini lagunya Aisyah Istri Rasulullah Tapi ini hanya potongan Kita tidak terlalu lama Kita hanya menunjukkan Kita bisa Apa Memproses Audio Di situ ya Yang ditemukan oleh Audio Nanti bisa kita cipta Angka-angka Kemudian Kita dapat Angka-angka Baru nanti kita Apa namanya Konversi Angka itu Bunyinya kayak gimana Gitu Kalau ini dari Lagu Ya kita punya lagu Kemudian dikonversi Ke angka Nanti Kita akan coba Satu angka Tapi tentunya dengan Ada panjang Ya panjang Panjang Dan harusnya Juga harus Frekuensinya juga harus diatur Biar Apa namanya Biar ada Ada suaranya Kita coba ya Di video berikutnya Oke Jadi kali ini Ya bagaimana Cara kita Memanipulasi Kita coba aja Manipulasi dikit Ini frekuensinya Misalkan Kita coba Frekuensinya Manipulasi Tadi Udah Udah bisa Kedengaran kan Lagunya Seperti itu Kemudian Bagaimana Kalau frekuensinya Saya naikkan aja Ini saya naikkan Ke Berapa Ini kan 44.000 Berarti Ke 80.000 8 x 10 Pangkat 4 Oke Ini 8 Disini Eh 4 ya 8 x 10 Pangkat 4 Berarti 80.000 Oke Bagaimana Kita dengarkan Suara yang ditimbulkan oleh Nada yang A Nada yang sama Tapi frekuensinya Berbeda Oke Kita lihat Tekan enter Nah inilah Lagu Atau suara Yang di Apa Yang dihasilkan Oleh Angka-angka tadi Dengan menggunakan Frekuensi Yang beda 10.000 Ya Disini Ini Medik-medik Poplo Ya Sikit Bukit aja Dekat Produksi Poplo Mungkin bisa kita naikkan Frekuensinya Atau Kita juga bisa Mendengarkan Apa ya Apa Nada Nada yang Sangat rendah sekali Misalkan Nada yang Apa namanya Nada Dengan Frekuensi Yang sangat rendah Katakanlah 8.000 Berarti 8.000 itu 8 x 10 Pangkat 3 Tapi ini Sangat rendah sekali Jadi Bisa jadi Ini Memproduksi Apa namanya Suaranya Itu suara Suara Yang agak seram Coba kita dengarkan aja Kita coba Coba kita dengarkan ini Apa yang Wah ini 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 sangat Mengerikan ya Oh ini Suara-suara Seperti di Mana ya Sedang berada Di rumah Hantu Ini Jadi Ini Bukan Frekuensi yang Gendah Ya Mungkin Bisa kita Nyanyi bareng Mungkin Atau Ya gak usah lah Nanti kamu nyanyi Sendiri Apa namanya Cara Untuk Memproduksi Tampak Dari Atau Memproses Sinyal Audio Nanti akan Muncul Angka-angkanya Dengan Tenggung Nanti Kedepan Kita akan Coba Bagaimana Caranya Memproduksi Nada Jadi Kita coba Memproduksi Nada Dari MATLAB Ini Lalu Ya Angka-angka Itu Dibuat Untuk Berbunyi Bagaimana Caranya Oke Simak Terus Videonya Jangan Lupa Subscribe Dan Apa namanya Bunyi Oke Terima kasih Ini masih bunyi Aja ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh